Lok lokasi yang tidak bisa dijelaskan itu adalah kumpulan atau catatan lokasi-lokasi yang pada intinya gak bisa dijelasin secara ilmiah oleh kita atau bisa dibilang emang lokasi ini beranomali. Tapi ingat, sama halnya kayak lok benda-benda beranomali yang dimana mereka itu punya sifat anomali, tapi mereka gak bisa dijadiin atau dimasukin sebagai kategori SCP. Kok gak bisa dimasukin jadi kategori SCP? Karena ya buat apa? Kebanyakan dari lokasi atau benda beranomali ini gak penting banget untuk kita keluarin banyak usaha kayak bangun markas atau semacamnya hanya karena anehnya tuh gak maksud akal. Daripada buang-buang duit, tenaga, dan juga waktu buat ngurus anomali-anomali yang gak penting, maka dikasih peranganan minimal aja. Dan disini gue akan bahas satu persatu kayak apa aja tuh lokasi-lokasi yang gue maksud disini. Di Sekolah Science Cedric, Suri Inggris Raya, ada kelas yang isinya gambar-gambar bangun datar tapi punya satu sisi yang hilang. Misalnya, segitiga tapi cuma ada dua sisi, lingkaran tapi gak ada sisi sama sekali, dan semacamnya. Penanganan yang kita lakuin ini adalah, kelas itu ditutup pintu dan jendelanya dengan batu bata dan dikasih alarm. Di luar angkasa, dekat dengan matahari mengorbit seperti bumi biasanya, ada batu bulat yang besarnya radius 5 meter. Semua orang yang melihat batu tersebut akan otomatis ngomong, wah minum Pepsi dingin jam segini enak kali ya. Mengesampingkan mereka bisa bahasa Inggris, tau Pepsi itu apa atau enggak. Untuk kali ini, tidak ada upaya untuk menahannya, tapi siapapun yang ngomong itu di sosial media akan dipantau dan akan diperi amnestik oleh Personnel Foundation. Di Scotlandia, Irish Shire, ada gubuk yang temperaturnya selalu minus 273 Celsius atau 0 Kelvin. Foundation pun membeli gubuk tersebut dan menjadikannya tempat penyimpanan untuk kebutuhan eksperimen mereka. Di Mississippi America, ada rumah pohon di belakang rumah yang tidak ditempati oleh siapa-siapa. Di sana pun ada tulisan yang terukir di kayunya bertulis SCP Clubhouse. Dan di dalam rumah pohon itu pun ada 3 kotak. Kotak pertama tulisannya 106, isinya robot G.I. Joe yang diwarnain hitam sepenuhnya. Di kotak kedua tulisannya 682, isinya tulang belulang kadal. Dan terakhir kotak ketiga tulisannya 999, isinya 1 gelas jello warna orange. Meskipun bisa dibilang ini adalah containment bridge terkait info SCP, tapi tidak ada anomali sama sekali di sini. Akhirnya Foundation memutuskan untuk menghancurkan rumah dan rumah pohon tersebut, sedangkan kotak-kotaknya pun diamankan oleh Foundation. Di hutan nasional Yosemite, Amerika, ada area sebesar 27 meter persegi di mana api tidak akan bisa muncul. Akan otomatis hilang. Alhasil, Foundation menggunakan area ini untuk dijadikan pos pemantauan hutan. Dengan tambahan hal tersebut adalah area dilarang merokok. Di Maryland, Amerika, ada rawa sebesar 2x2 meter yang menyebabkan katak lembu muncul di atas kepala orang tersebut. Ketika orang itu pergi dari rawanya, maka kataknya pun juga akan hilang. Foundation beli rawa tersebut dan tempatnya ditutup untuk akses publik. Di Cardiff Wells, ada ruangan berbentuk lingkaran yang di mana jika seseorang masuk ke dalam ruangan tersebut, maka mereka akan berhalusinasi melihat sisi ruangan tersebut seperti berada di Mars. Jika mereka keluar dari ruangan tersebut, efek halusinasi-nya itu pun akan hilang. Foundation membeli tempat tersebut dan menjadikannya Stars and Constellation Planetarium. Sebagai perusahaan palsu dan area yang beranomal itu pun ditutup dalam area, hanya pegawai yang boleh masuk. Di Jamestown, New York, Amerika, ada dapur yang lokasinya di dalam restoran mewah. Semua masakan yang berlabel vegetarian akan berubah menjadi makanan yang mengandung daging. Foundation pun membeli restoran tersebut dan menjadikan tempat untuk galangan dana. Di bulan, ada replika taman rekreasi Disneyland yang muncul pada 16 Juli 1955 dan terbentuk sepenuhnya dari baja. Semua foto NASA yang mengandung taman rekreasi tersebut diedit, seluruh internet pun dipantau untuk segala jenis informasi yang tersebut terkait Disneyland di bulan. Di gurun pasir Haran, Pakistan, bisa dilihat dari area tertentu yang terbentang sepanjang 2,3 km, di mana kalian bisa lihat dua matahari sekaligus. Upaya yang dilakukan oleh Foundation yaitu menutup tempat tersebut dan menjadikan alasan tempat testing nuklir kepada orang-orang yang ada di sekitar. Di Texas, Amerika, ada apartemen yang dimana jika kalian lihat keluar jendela, kalian bisa melihat Menara Eiffel secara langsung dari semua jendela tersebut. Foundation pun membeli apartemen tersebut dan orang yang tinggal di tempat sebelumnya diberi amnesti kelas A. Di Arizona, Amerika, ada tempat tambang bawah tanah yang dalamnya 2 km akan selalu hujan di dalamnya. Ajaibnya, tempat tambang tersebut tidak akan banjir sama sekali. Foundation pun menutup segala pintu masuk tambang tersebut dengan tulisan Bahaya. Ada bom aktif. Di gubuk kayu Iowa, Amerika, jika kalian masuk ke dalam gubuk tersebut melalui pintunya, kalian akan masuk ke dalam basement Site-35 Foundation. Foundation pun memasang kawat berduri sekitar 35 meter lebarnya di sekililing gubuk tersebut. Papan dengan memetik amnestic agent dipasang, seluruh personel Site-35 pun diberi informasi untuk meningkatkan keamanan untuk menghindari pembombolan keamanan dari gubuk itu. Di sebuah sekolah Amerika, ada lapangan yang sepenuhnya terbuat dari semen tanahnya, yang dimana setiap tahunnya pasti ada bencana kecil yang terjadi seperti tornado dan badai pasir. Sekolah tersebut pun dibeli oleh Foundation dan ditutup dengan alasan dekat dengan pabrik listrik sehingga jadi bahaya untuk yang ada di sana. Guru dan murid yang di sana pun diberikan amnestic. Gubuk kecil di Sweden mengeluarkan bau mayat yang sangat menyengat, meskipun semua benda yang ada di sana telah dikeluarkan. Baunya bisa dicium dari luar gubuk tersebut, tapi tidak akan menempel ke baju atau benda lain. Foundation pun membeli gubuk tersebut, memasang tembok di sekililingnya, dan alarm untuk menghindari orang-orang yang mendekati gubuk tersebut. Di Oregon, Amerika, ada lapangan yang digunakan untuk bermain paintball. Membawa topeng paintball ke lapangan tersebut akan ada layar di depan mata mereka. Mulai dari crosshair dan jumlah kill mereka termapang jelas. Foundation membeli lapangan tersebut, semua pegawai dan pengunjung yang sebelumnya diberi amnestic kelas A, dan biasanya dipakai oleh Forosanel Foundation untuk perayaan ulang tahun karena dekat dengan site 64. Di Bikini Atoll, di semenanjung pantai tersebut akan menampilkan ledakan nuklir kepada orang sekitar. Meskipun tidak ada suara, efek, ataupun radias yang dihasilkan olehnya. Tapi ledakan tersebut tidak bisa dilihat di tempat lain selain di sana. Area tersebut pun ditutup oleh pangkalan militer dan selalu dipantau oleh personel-personel foundation yang kerja di bidang militer. Di arena paintball Pennsylvania, Amerika Serikat, siapapun yang masuk ke dalam tersebut dalam satu grup berisi empat orang, maka grup tersebut akan memberikan aba-aba dan instruksi taktik yang akurat bagaimana caranya mereka bisa memenangkan permainan tersebut dengan tim mereka. Bangunan tersebut pun dibeli dan ditutup dari umum dengan alasan bangunan tersebut penuh dengan tikus-tikus. Arena paintball ini pun dijadikan tempat khusus untuk melatih Mobile Task Force Foundation. Di sebuah kelas di Sussex, Inggris Raya, di mana kelas tersebut akan mengalami pergerakan waktu dua kali lebih lambat dari biasanya. Contoh, 30 detik di sana jadi 60 detik, 1 jam di sana jadi 2 jam. Dan ruangan tersebutnya pun dipakai untuk ruangan hukuman. Foundation pun menutup bangunan tersebut dengan alasan tidak aman untuk digunakan. Dan yang terakhir, di suatu gunung di Indonesia, ada lingkaran yang terbuat dari besi sebesar 74 meter tertempel di salah satu sisi gunung tersebut. Dikarenakan properti anti-memetiknya, semua orang yang ada di sana gak bisa melihat anomalinya itu secara langsung atau bahkan merasa bahwa itu adalah hal yang normal untuk terjadi di gunung tersebut. Dengan tambahan, anomalitas tersebut pun bisa difoto oleh orang-orang. Foundation pun menutupinya dengan anti-memetik tambahan, agar tidak bisa difoto dan segala informasi terkait tersebut akan dihapus langsung dari internet. Begitulah lokasi-lokasi aneh yang gak bisa dijelaskan oleh Foundation. Beberapa ada yang dipakai, ada yang dihancurin, ada yang cuma dikasih keamanan minim tapi mereka bukanlah sepenuhnya SCP karena terlalu simple dan gak penting-penting amat. Menurut kalian gimana? Dan apa yang harus dibahas selanjutnya? Komen di bawah dan nanti mungkin akan gue bahas di video selanjutnya. Itu aja untuk video kali ini, see you di video selanjutnya dan jangan lupa untuk selanjutnya, contain, dan protect.